Mas Budi kasih Mas Budi Aduh ini di luar Di luar script Ini saya pakai script loh Untuk paketannya sendiri sih Gak mahal Atur Aturable Penting cuan Saya nanya Mbak Mila Ya jangan Jeruk kok makan jeruk Ya ada Mbak Dino Ada Mas Ilham dan lain-lain Silahkan mau diskusi apa Sama teman-teman Motion Ada gimmick nih dari Motion Yang bertanya Jangan bahani mulu Sama Mas Budi Nanti gak kemanian yang lain Ayo Saya nanya Mbak Mila Ayo jangan Jeruk kok makan jeruk Silahkan bilang Gimana Mbak Diana, Mbak Dino Mbak Ripka Lanjut dulu Mas Lanjut dulu ya Kalau kadang nanya boleh saya tanya lagi Silahkan Mbak Dino Saya nanya lagi ya Tapi dihitung satu ya Dua dong Tadi kan Kalau Apa Dengerin Informasi dari Mbak Mila itu kan Untuk kegiatan digitalnya Lumayan Banyak ya Mulai dari webinar Jerebuk kampus Virtual talk show Podcast Terus yang di joke juga Mamen Ada juga branding juga Gila macam Kegiatan Itu lah misalnya Kegiatan webinar Kegiatan webinar itu Apakah Jalannya cuma ada sponsor Atau Tanpa sponsor Akan tetap jalan So far sih Dengan sponsor Dan itu Mekanismenya nanti Disesuaikan dengan Request dari Sponsor Betul Dari Narsum Kemudian KPI Peserta Segala macam Itu didiskusikan Bareng sponsor Termasuk Gerebek kampus Itu juga Berarti Kalau Gerebek kampus Ya Ada sponsor Tapi kalau Gerebek kampus Untuk list kampusnya sendiri Yang sudah kita sediakan Jadi nanti kita akan Berikan ke klien Kampusnya ini 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 Yang available Tinggal dipilih Fakultasnya Misalnya Nanti kan disesuaikan Karena ini masuknya Ke kelas Karena kan secara Gerebek Secara Online ini Kita masuknya ke kelas Jadi kita gak izin ke Maksudnya bukan resmi kayak Kampus-kampus yang off air ya Jadi kita hanya Koordinasi sama dosennya aja Untuk minta linknya Link kelas online mereka Kita masuk disitu Gitu loh Itu posisinya Lagi belajar Proses Belajar mengajar Dengan dosen A misalnya Terus nanti Masuk Gerebek kampusnya ini Betul Betul Tapi kita udah koordinasi duluan Sama dosennya Mbak Silvi tadi Kayaknya mau Menyampaikan sesuatu Enggak Tadi sudah ditambahkan Sama Mbak Mila Ini kan Berarti kegiatan virtual ini Karena kondisi sekarang Yang semuanya Sebuah virtual Jadi mau tidak mau Kayak tadi Kegiatan Event pun Mungkin Kalau tidak pandemi Akan langsung Tertampus Oper Bentuknya Tertampus Bentuknya Tertampus Nah Mbak Ripka Dapat satu Aku pendengarnya Sonora Maaf ya Tidak apa-apa dong Itu kan kakak Aku pernah dengar Webinar itu Di Sonora Tiga brand Atau dua brand Aku lupa Misalnya Dia pakai Sonora Motion Sama smart Atau apa Motion ikut Apa enggak Aku juga lupa Itu ya Kalau tidak salah Itu dari Kementerian Kesehatan Terus Dia punya narasumber Dari Kementerian Kesehatan Juga Dokter siapa Aku lupa Terus Dia Dalam webinar itu Juga Menyertakan Itu bukan narasumber Atau apa Penyebutannya Dia Mengait Juga Kedutaan Indonesia Yang ada di Singapur Sama Kedutaan Indonesia Yang ada di India Atau Di Filipin Ada dua Duta besar Indonesia Diikutkan Dalam Webinar itu Itu Sudah disediain Sama Si sponsor Misalnya Sponsornya Kementerian Kesehatan Atau Yang menghubungin Bapak Kedutaan itu Dari Sonora Sendiri Atau Dari Kementerian Kesehatan Terus Yang kedua Itu Paketannya Gimana ya Itu aja Mbak Siap Jadi itu Biasanya Itu Advertisernya Adalah Kemenkes Kampennya Apa dulu Garis besarnya Kampennya Misalnya COVID Pendanganan COVID Kemudian Nanti Karena Sonora Kan Memang Basicnya News Untuk Segala Database Narasumber Sebenarnya Disana Gudangnya Kita juga Kadang Suka Bongkar Data Disana Untuk Kepentingan Kebutuhan Misalnya Ada klien Yang pengen Ekonomi Ekonomana Yang Ngomong Di Cuannya Motion Kita juga Buka Minjem Primbonnya Kakak Nah ini Juga Gitu Dia Untuk Segala Data Public Figure Politician Ataupun Orang Pemerintahan Itu ada Semua Pasti Jadi nanti Akan disesuaikan Dengan Si tema Jadi kita Bikinin Dulu Rangkaian Mekanismenya Talkshow Seperti apa Tekpel Teknis Pelaksanaannya Siapa yang akan Diundang Kita ajukan By approval Ke klien Oke 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 Misalnya Tambahan ini Karena Jurnalis Lebih Lebih Luas Wawasannya Apa yang Dibutuhkannya Lebih Untuk Mengorek Informasinya Dia Pasti Lebih Expert Pasti Akan Dirinci Lagi Sudah Oke Approve Baru Kita akan Kontaktin Mereka Untuk Bisa Gather Di Webinarnya Itu Sendiri Gitu Nah Masalah Untuk Ada tayang Di Tiga Brand Kompas Radio Network Mungkin Untuk Mengejar Coverage-nya Supaya Lebih Luas Karena Ini Segmen Segmen Pandemi Mungkin Mungkin Ya Itu Pada Saat Itu Kemenkes Dia Butuh Enggak Cuman Pendengar Sonora Saja Tapi Dari Yang Muda Kemudian Dari Sisi Pebisnis Untuk Ngurusin Apa Namanya Kantornya Environment Kantornya Itu Seperti Apa Misal Kita Gak Tahu Kontennya Mungkin Seperti Itu Jadi Keluarlah Tiga Brand Kompas Radio Network Men-support Webinar Itu Gitu Untuk Paketannya Sendiri Sih Gak Mahal Aturable Yang penting Cuman Yang penting Sama Tama Enak Udah Mas Budi Apal Mas Budi Apal Cara Ngitung Mbak Ripka Saya Tambahkan Sedikit Ya Mbak Itu Kebetulan Betul Itu Ada Di Tiga Radio Kami Memang Itu Waktu itu Webinarnya Hubungannya Untuk Libur Nataru Akhir Tahun Lalu Mbak Betul Gelombang Tiga Covid Jadi Dari Kemenkes Nah Semua Narasumbernya Tim Radio Yang Hubungi Mbak Tentunya Sesuai Apa Diskusi Dengan Kemenkes Pada saat itu Oke Maunya si A Si B Si C Kemudian Tim radio Yang kontak Kira-kira Gitu Mbak Oke Makasih Mas Ampan Mbak Sama-sama Oke Itu tadi Pertanyaan dari Mbak Rimka Pertanyaan terakhir Dari saya Itu tulisan Di belakang Pintu Mbak Bila itu Kayaknya saya pernah Lihat di Studio Bright Juga Masa sih Iya Kita sama ya Berarti Spiritnya sama ya Berarti Gambil Gambil Ininya sama Iya Dicolong pintunya ya Belinya di Mas Gak mulai sebut Brand ya Oh iya Sebut brand ya Oke Motivasinya berarti Sama Mas Biar ke kantor Semuanya Motivasinya sama Gitu Iya dong Gitu Oke Teman-teman Brand yang lain Masih ada yang mau Didiskusiin Mbak Dino Mbak Diana Mas Ilham Silahkan Aku mau nanya dong Mbak Diana Silahkan Iya Halo Mbak Halo Mbak Diana Iya Mbak ini tadi aku Nyambi sama kerjaan ya Tapi tadi aku ada Dengar ada Apa bahas UMKM gitu ya Nah Kalau di Motion sendiri nih Pernah gak sih Mbak Karena kan Kalau UMKM kan Kita pernah Apa yang kita tahu tuh Usia sudah Lumayan dewasa Terus bahkan Lebih ke Arah Apa ya 40 ke atas ya Tapi Kalau baru-baru ini UMKM itu kan Ada yang dibilang Mahasiswa itu Sudah Ikut di UMKM Mbak Jadi kan usianya Lebih muda ya Nah Dari Motion sendiri tuh Pernah gak sih Mbak Ngadain seminar Atau Acara Atau gimana Tapi untuk Mahasiswa gitu Mbak Pembahasannya Gitu lah Kepada UMKM yang UMKM muda gitu Pembisnis muda Ada Mbak Dina Jadi kita di Program on air itu Ada namanya Bisnis teman Jadi bisnis teman ini Memang Mengulas Tentang Entrepreneurship Gitu UMKM juga Jadi Misal Apa ya Kita Suka ada Narasumbernya gak sih Mas Selain promoin UMKMnya dia Untuk jadi Mas Mat Untuk jadi Apa Expertisnya Ada ya Ya Selama ini yang Biar kami jalankan Bisnis teman Memang Baru Sebatas Mempromosikan Bisnis mereka Di on air Maupun di sosmed Jadi Bantu promosinya Aja sih Mbak Diana Kalau Fokus banget Ngomongin Apa Cara Berbisnisnya Atau Inkubasinya Itu mungkin By sponsor Ditunggu dari Mbak Diana Oke gitu Oke Mbak Tambahkan sedikit Mbak Mbak Diana Jadi secara Konsep Itu sebenarnya Kami di Kompas Gramedia Radio Network Sonora Motion Dan Smart Itu sudah punya Konsepnya Untuk UMKM Jadi mungkin Nanti Kami bisa Susulkan Itu yang Lebih komprehensif Karena dibahas Di tiga radio Itu Mbak Oke Oke Terima kasih Terima kasih Mas sama Jadi Mas Budi Aku ini ada Voucher Dari Sari Rasa Group Ada tujuh Ini baru Kepake Empat nih Kebetulan Tiga lagi Siapa Apa yang Kasih pertanyaan Ting 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 Aku kan nanyanya Banyak loh Gak bisa Mak User ID Mak User ID Mak Data anda Jadi dihitungnya Unique number Mbak Hanyi Iya betul Ini kan report Mbak begitu Sudah usaha Nanya nih Mas Ilham Nanya dong Mas Ilham Apa Mas Ilham Teknis apa Sampai saya yang nanya Ruat loh Ntar Aduh Aduh Kalau Mbak Mila Udah tanya order Udah deh Ketangan Munggo Munggo Oke teman-teman Brad Masih ada lagi Yang mau didiskusikan Sama Motion Oke Kalau teman-teman Di brand Gak ada pertanyaan Terima kasih banyak Teman-teman Motion Nanti Kalau gak ada Yang mau disampaikan lagi Aku closing ya Nah sebelum kita closing Silahkan dari Mbak Mila Atau Mas Anton Mbak Sylvia Dan teman-teman Motion Untuk melakukan closing statement ya Ajak advertiser Buat KPN Di Radio Motion Silahkan Aduh Apa Mas Budi Kasih Mas Budi Aduh Ini di luar Di luar script Ini saya pake script loh Ini Di luar script Aduh apaan ya Freestyle aja Mbak Mila Tau-tau Tau 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 Beliau lebih dari Sekedar Aventizer loh Iya loh Segalanya dia Aduh Udah Nanti dipasang di Youtube Tau 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 Jadi gini Mungkin statementnya Untuk Motion Radio Aku pertegas lagi Bahwa Enggak banyak Radio Anak Muda Yang memang Concern di edukasi Di Apa namanya Di Apa Edukasi finansial Jadi Boleh dibilang Motion Radio ini adalah Pendengar pemula Smart FM Jadi Kita harap Kita bisa Berkembang Bersama Dengan Motion Kita bisa Belajar bersama Juga dengan Motion Sehingga Apa Goals Dalam Apa namanya Berbisnisnya Nanti bisa Tercapai dengan Baik Oke Terima kasih Di sisi Di sisi Masing-Masing Terima kasih Baik Brothers Demikian tadi update Radio Station Dari Motion Radio Di advertiser Anda jangan ragu Motion itu Radio yang Punya segmen Luar biasa Karena mereka fokus Gak cuma di Entertainment Tapi juga Dia punya visi Untuk menjadikan Anak-anak muda Mereka lebih siap Dalam menghadapi kehidupan Dengan literasi finansial Dengan kesiapan dunia kerja Terima kasih